selamat menikmati khusus ngobrolin soal saham jadi yang tanya-tanya mengenai saham itu banyak orang pada seneng kepingin trading saham, cuman mereka itu masih belum take action mungkin masih mikir ini udah akhir tahun, tahun depan aja lah, mau belajar kayak gitu nah, menurut Pak Fredy gimana sih kalau ada teman-teman udah pengen, udah niat, udah nyiapin dana untuk diinvestasikan bahkan uang kursusnya ini udah ada tapi kayaknya itu gak mau take action gitu loh, ntar masih sibuk ini sibuk itu, ini udah akhir tahun langsung aja di tahun depan pembukaan tahun, wow ikutnya itu nanti tahun 2023 kayak gitu nah, saya ingin ngobrol dengan Pak Fredy kalau untuk teman-teman kayak gini nih sebetulnya gimana sih sikapnya ini seperti apa sih ya, jadi kalau teman-teman biasanya kan mungkin mikiris nanti aja tahun depan sekalian gitu, baru mulai ya tahun baru mulai suatu yang baru iya tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai trading itu kan kita bicara mengenai moment momentum jadi kita fokusnya adalah menunggu untuk moment yang terbaik gitu, nah kalau sekarang ini momentnya menurut saya paling pas kenapa? karena mendekati akhir tahun kok bisa Pak? iya justru kan enak awal tahun tadi Pak Fredy bilang awal tahun ini tahun baru semuanya serba baru iya kalau di sahamalah kebalikannya akhir tahun ini yang menurutnya lebih menarik trading di akhir-akhir tahun ini gak rugi enggak karena biasanya di akhir tahun itu ada istilahnya window dressing jadi window dressing itu emiten atau manager investasi yang sedang melakukan apa ya istilahnya untuk mempercantikin kerja keuangan mereka gitu di penutupan tahun nah biasanya mulai window dressing ini ya sekitar bulan-bulan Oktober November nah jadi kalau kita masuk di bulan-bulan ini itu sebenarnya sangat bagus sekali peluang jadi tutup tahun itu ada kayak semacam manager-manager ini harus menunjukkan kinerjanya kinerjanya ini ya laporan-laporan lah istilahnya kayak gitu ya laporan akhir tahun supaya menarik gitu jadi diperbaikin segala macemnya akhirnya jadi meningkat ya sehingga harga-harga kecenderungannya ya naik naik ya nah kalau kita di Indonesia kan kita fokusnya memang hanya bisa beli gak bisa jual dulu jadi kita beli dan berharap harga naik nah kalau momentumnya ini memang saatnya harga-harga bisa cenderung naik kan probability kita semakin besar untuk profit cepetan gitu ya soalnya kalau enggak kan udah naik pasti ada koreksi kayak gitu kan nah ini mumpung lagi mau naik gitu ya tapi belum telat ya pak ya oh kalau sekarang belum telat justru ini baru-baru mulai biasanya ya sekitar-sekitar bulan-bulan ini itu baru-baru awal-awal mulai kelihatan nanti ada saham-saham yang mulai naik-naik tapi tentunya tidak semua saham ya jadi kita tetap juga harus menganalisa berarti belajar ya belajar juga kira-kira saham-saham mana sih yang bakal dalam tanda putih itu dipercantik gitu jadi kalau seperti itu berarti teman-teman yang udah niatan belajar harus segera take action gak boleh menunda-nunda lagi ini saatnya yang tepat gitu ya jadi pemikiran kalau tahun depan itu keliru ya harus sekarang ini di akhir tahun ini karena ya momennya pas ya kalau sekarang kalau nunggu momen seperti ini lagi ya nunggu tahun depan lagi kelamaan kan kalau sekarang ini waktunya cukup bagus bagus ya oke mungkin bisa disampaikan Pak Freddy untuk lebih gerget lagi supaya teman-teman semakin semangat untuk take actionnya jadi buat teman-teman yang memang sudah tertarik ya jadi ya gak ada salahnya untuk kita mulai mencoba take action sekarang ya karena selain momen-momennya tadi yang saya bilang lagi bagus ya karena mendekati akhir tahun biasanya ada window dressing nah selain itu kita juga bisa mulai belajar karena denger-dengerin tahun depan ini kan kondisinya kurang bagus denger-denger nah kalau kita mulai dari sekarang itu kita bisa lihat market-market itu seperti apa jadi biasanya suatu negara itu bagus atau jelek itu tercermin dari sahamnya jadi kalau saham-sahamnya lagi naik walaupun beritanya jelek ya biasanya ekonomi negara itu ternyata bagus gitu berarti untuk indikator keadaan keadaan kesehatan suatu negara betul berarti paling gak gak ketakutan ya kita bingung gak ada arahnya ini kayak apa negara ini dengan kita belajar disitu kita bisa ngeliat ya kita bisa lihat kita bisa antisipasi dulu dari sekarang antisipasinya seperti apa ya tentunya cara trading yang benar jadi kalau misalkan memang benar terjadi situasi yang buruk kita harus seperti apa kalau saya taunya sih entah benar entah salah ya pada saat keadaan buruk misalnya perusahaan-perusahaan pada apa istilahnya sahamnya turun seperti itu ya apakah saat itu justru saat yang tepat untuk kita beli karena itu harga murah gitu ya pada saat orang-orang takut ya itu saatnya kita berani ya harus dibalik ya pada saat kita berani kemudian setelah itu harga biasanya naik ya setelah turun sudah ketemu bottomnya biasanya harganya mulai mulai naik naik ripon lagi ripon nah disitulah orang-orang yang berada di momen yang tepat waktu itu untuk take action mereka lah yang mendapatkan keuntungan yang lainnya telat ya apalagi yang terakhir-akhirnya memang beritanya kan jelek-jelek kan pengalaman sebelum-selemanya kalau beritanya jelek itu malah habis itu yang terjadi malah bagus gitu ya ya kita enggak bukan memprediksi yang seperti apa tapi minimal kita siap gitu kalau memang marketnya ternyata bagus ya kita sudah take action kita sudah ambil posisi kalau ternyata yang terjadi enggak bagus ya kita sudah batasi risiko gitu nah karena kita sudah belajar dari sekarang itu sebabnya kita perlu belajarnya itu kalau bisa ya secepatnya supaya kita bisa siap-siap dulu menghadapi itu menghadapi tahun depan dan window dressing nututin enggak pak kalau keburu enggak kalau misalnya sekarang belajar terus langsung bisa open posisi enggak untuk siap-siap window dressing keburu masih keburu ya karena belajarnya mudah mudah simple bisa langsung praktek yang penting siapkan dananya berapa pak dana untuk trading modal di saham sebetulnya kalau di saham itu kecil sekali ya dari 100 ribu pun sudah bisa sudah bisa enggak berarti enggak harus mulu-mulu harus punya uang banyak dulu kayaknya kan kalau saya beli saham ini beli saham itu keren banget harus punya duit banyak enggak juga ya enggak juga karena yang nomor satu pertama ya tentunya pengetahuan bukan modalnya dulu karena kalau enggak ada pengetahuan modalnya banyak juga saya habis rugi lebih baik diinvestikan di ilmunya itu dulu ya nanti sambil bertahap kalau ada modal lebih ya ditambah lagi karena kalau modalnya lebih banyak tentunya saham yang bisa kita pilih juga lebih banyak gitu macamnya jadi pilihannya banyak otomatis pecah resiko juga peluangnya juga peluangnya banyak karena mungkin yang mau kita beli sahamnya yang harganya agak besar itu kalau dana kecil ya enggak cukup tapi macam-macam kok jadi ada yang harganya ratusan ada yang puluhan ada yang ribuan jadi ya kita bisa milih tergantung modal kita berapa dari kalangan apapun bisa ya bisa dari apapun bisa karena selama saya di saham saya lihat semua dari kalangan apapun bisa kok bisa trading saham juga baik pak freddy saya rasa cukup untuk menyampaikan ke teman-teman ini segera take action karena ini momennya dalam momen yang terbaik dalam satu tahun momen yang terbaik itu di akhir-akhir tahun ya akhir tahun ya oke baik teman-teman semua ayo segera take action kita belajar trading saham bersama pakarnya yaitu pak freddy oke silahkan yang berminat bisa langsung hubungi saya ya madem supro sampai ketemu di lain waktu bye-bye bye bye selamat menikmati terima kasih